Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan saya pencinta figur atau mainan murah teman-teman kali ini saya baru saja unboxing nih ya baru saja membuka figur baru dari lini dari figur Dragon Ball ya ini baru saja saya beli dan akan saya tunjukkan kepada teman-teman seperti apa sih figurnya seberapa bagus figurnya dan seberapa layak untuk di koleksi teman-teman oke kali ini ini saya perlihatkan disini sudah ada satu figur Dragon Ball Son Goku versi kecil ya ini mungkin baru saja baru saja rilis teman-teman ya ini akan saya shoot lebih dekat kayak apa sih untuk bahannya dan ukurannya besarannya tuh seperti apa dan juga layak tidaknya untuk di koleksi teman-teman ya ini baru saja saya buka ya dari dari boxnya ini boxnya mungkin sudah diinformasikan sama si seller bahwasannya box bakal datang dalam kondisi damage atau rusak dikarenakan proses pengiriman dari Cina yang ditumpuk-tumpuk teman-teman efeknya seperti ini enggak ada masalah seperti nasi saya enggak kolektor box yang penting figurnya aman-aman saja oke ini figurnya aman-aman saja ternyata saya buka karena pengamannya itu lumayan ya lumayan bagus dan kondisi figur baik-baik saja oke ini figurnya seperti ini teman-teman ya figurnya seperti ini setelah ini kita akan shoot atau ngambil gambar lebih dekat kayak apa sih bahannya dan ukurannya yuk teman-teman ikutin review atau ulasan mengenai figur ini yuk oke teman-teman ini akan saya tunjukkan lebih dekat untuk figurnya nih figurnya ini untuk bahannya ini bahannya karet sepertinya teman-teman ya bahannya ini karet padat ya jadi lumayan berat jadi kalau kita pegang begini ini lumayan berat ya jadi ini bukan kopong bukan plastik tapi sepertinya ini karet ya karet cuman dia padat karet keras bukan apa namanya bukan vinil vinil ya atau bukan PVC teman-teman ya yang biasa digunakan di figur-figur Dragon Ball yang ini bahannya ini karet padat ya untuk ukurannya coba kita hitung ukurannya ya untuk besaran figur ini sekitar 9 sampai 10 cm kalau kita ngikutin sampai ujung rambut teman-teman ini posisi duduk ya ini mungkin kalau posisi berdiri mungkin bisa lebih dari 10 cm ya ini posisi duduk ukurannya sebesar 10 setinggi 10 cm teman-teman ya oke coba kita lihatin bahan dari dekat ini yang paling menarik ini bahan dari bajunya teman-teman ini bahan dari bajunya ini semacam apa namanya nah ini ini bahan bajunya ini seperti kain banget cuman dengan serat yang besar-besar teman-teman jadi nggak polos jadi biasanya kalau saya memiliki figur Dragon Ball dari bahan PVC ya itu bahannya cenderung ke polos tapi yang ini beda yang ini cenderung seperti kain ya cenderung seperti kain jadi ada semacam serat-serat yang kelihatan dan agak besar nah seperti ini ini kelihatan banget ya jadi kelihatan dia itu seperti kain tapi ini sebenarnya karet padat cuman di setting atau di carve atau dibentuk seperti kain teman-teman jadi bahan disini ini kerasa kasar jadi nggak halus dan juga pengecetan dari label disini juga bagus ya jadi halus banget ya halus banget disini untuk sabuknya sabuknya ini karet ya sabuknya ini karet jadi aman jadi nggak mudah patah nih teman-teman ya untuk bagian belakang coba kita lihat nah cuman di bagian belakang ini dia polos tanpa ada tulisan seperti emblem di depan ini teman-teman dia polos ya dan ini adalah Goku yang sudah dipotong buntutnya jadi dia tanpa tanpa buntut nih teman-teman oke untuk bahannya ini bagus banget ya oke ini untuk bahannya bagus banget sekarang menuju ke bagian muka teman-teman nah ini nah di bagian muka ini di setting Goku tidur teman-teman ya lengkap dengan ilernya nah ilernya ini mungkin perlu hati-hati teman-teman ya disini ilernya itu kayak nempel dan bahannya juga dari karet ya nah di bagian iler ini ini bahannya rentan teman-teman ya ini tipis jadi mungkin untuk yang koleksi ini harap berhati-hati karena kalau menghilangkan ini efeknya sudah kurang begitu otentik jika menggambarkan Goku yang tidur ini tanpa iler akhirnya nanti teman-teman ini bahannya karet jadi rentan nantinya ya ya teman-teman jadi seperti itu mungkin bisa di hati-hati nanti misalnya teman-teman tertarik untuk mengkoleksi figur ini oke kita lihat pengecatan di bagian rambut teman-teman ya di bagian rambut ini oke ini mungkin agak sedikit kasar di pengecatan di rambut bahkan disini ada beberapa bagian yang bocel tapi ini bisa diakali teman-teman bisa diakali dengan pengecatan ulang karena ini full hitam ya full hitam bisa diakali dengan pengecatan ulang jadi mungkin minusnya di bagian rambut saja ini teman-teman disini juga dan juga disini ada bagian sambungan sambungan rambut di kepala ini nah ini kelihatan banget dia misah jadi kayak retak oke ini mungkin minusnya tapi untuk keseluruhan figur ini bagus banget ya untuk keseluruhan figur ini bagus banget dari posenya ya dari posenya dari bahan oke ini sepatu berwarna biru ya sepatu berwarna biru dengan kos kaki berwarna putih dengan wristband atau pengikat di bagian pergelangan tangan ini berwarna biru juga oke dari keseluruhan figur ini rekomendian banget untuk di koleksi apalagi harganya juga terjangkau cuman terjangkau ini teman-teman harus benar-benar memilih seller yang memberikan harga murah karena ada beberapa seller yang mengeluarkan harga dari figur ini seharga 300 ribu sebenarnya kalau kita bisa mencari seller yang memberikan harga murah kita bisa mendapatkan harga di bawah 300 teman-teman ya semisal teman-teman apesnya dapat 300 figur ini masih recommended lah ya masih recommended untuk di koleksi karena kalau melihat dari bahan-bahan tadi yang saya jelaskan di awal figur ini oke banget ya dari bahan-bahan bahan baju yang dikenakan oleh Goku disini kelihatan seperti benar-benar kain walau bahannya bukan kain ya karena dia kelihatan seperti kain walaupun bahannya dia karet teman-teman ya jadi sedikit autentik ya pengacatan bagian bawah selain kepala ini rapi banget ya jadi untuk koleksi sangat layak banget untuk dipajang di etalase di mobil atau mungkin di mana ya di meja kantor juga bagus banget oke teman-teman begitu saja review atau membuka figur songgoku versi tidur dan niler teman-teman semoga ini bisa memberikan informasi referensi buat teman-teman yang ingin mencari figur yang sama dan mendapatkan harga yang murah oke begitu saja teman-teman untuk videonya semoga bermanfaat menghibur dan memberikan informasi sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati